Ya, saudara pembelajaran dering memang membuat murid yang tak punya gawai kesulitan. Kondisi ini membuat terinyuk seorang anggota polisi. Dia pun menyisikan sebagian gajinya untuk anak tak mampu agar bisa memiliki gawai dan bisa mengikuti pelajaran dering. Seperti apa ceritanya berikut keliputan yang terkandar. Dengan menggunakan sepeda motornya, Bripke Agung Dika, yang merupakan anggota kepolisian Polres Pekalongan, ke rumah teman satu kelas anaknya, di Desa Tegalontar, Seragi, Kabupaten Pekalongan. Ia ke rumah Dwi Intan Amandasari untuk memberikan sebuah gawai untuk pembelajaran dering dari sekolah. Anak pasangan Triani dan Kusayini ini, dengan raut muka bahagia, langsung menerima pemberian Bripke Agung yang tidak disangka-sangka. Gawai yang diberi sudah berikut pulsa dan kuota selama satu bulan untuk belajar dering dari sekolah. Intan merupakan siswi kelas 7 di SMP Negeri 1 Seragi Kabupaten Pekalongan. Dalam satu kelas, ia satu-satunya murid yang tidak mempunyai gawai untuk pembelajaran dering. Sehingga Intan kerap tidak mengerjakan tugas sekolah karena tertinggal dari teman-temannya. Selama ini dengan mengenakan sepeda, Intan ke rumah teman-temannya yang mempunyai gawai untuk belajar dering. Pemberian gawai kepada Intan bukan tanpa sebab. Awalnya istri Agung melihat Intan yang ke sekolah jarang mengerjakan tugas. Setelah ditelusuri, Intan merupakan anak kuram mampu teman sekelas anaknya. Terunyuh akan hal itu, Agung akhirnya menyisihkan gaji dari dirinya sebagai anggota polisi. Yang membuat Agung menyisihkan gajinya untuk membelikan gawai agar bisa belajar dering. HP ini saya sisihkan dari uang gaji saya dan tetap dengan anak saya terus terang. Kemudian saya coba untuk memulihkan smartphone yang setidaknya bisa untuk mengakses daripada tugas pembelajaran orang tersebut. Harapan saya semoga Intan dan keluarga tetap selalu semangat apapun tentunya dalam masa pandemi seperti ini. Setidaknya nanti untuk mewujudkan cita-cita Intan berdepan untuk membanggakan kedua orang tuanya bisa terwujud atau tercapai. Sementara Triyani mengaku senang dan terharu dengan pemberian yang tidak terduga dari pribka Agung. Suaminya yang hanya sebagai buru serabutan sehari bekerja kadang membawa uang 10 ribu rupiah yang hanya pas untuk makan. Buat makan saja pas-pasan Pak, bagaimana beli HP? Kalau Bapak kerja apa? Serabutan. Serabutan. Berarti penghasilan hanya cukup untuk makan? Iya. Buat jajan ini juga cek. Pernah Intan itu ngomong minta beli HP gitu? Enggak, enggak pernah Pak. Enggak pernah minta gitu. Terus perasaan Ibu gimana waktu Intan itu enggak bisa mengerjakan gitu? Bapak, enggak pernah siap, Pak. Mau beli HP. Anak enggak bisa. Enggak bisa. Pribka Agung berharap dengan pemberian gabai ini bisa membantu Intan dalam belajar di tengah pandemi untuk mengejar cita-citanya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekawongan.